Shhh, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar orang baik, sehat? Sehat dong tulus, aku baik-baik aja. Aku sehat, aku baik dan aku sedang bergembira. Selamat malam untuk para sahabat cermal semuanya dimanapun kalian berada. Selamat bergabung kembali tentunya di Biktoros Official bersama Mas T di kesempatan malam hari ini. Hari ini edisi siar tanggal 20 September 2020. Jam 1 lebih 11 menit. Lagi melankolis banget hari ini perasaan saya, gak tau kenapa. Senggol dikit mewek, senggol dikit mewek. Dari kemarin sih sebenernya cuman, yang terparah tuh hari ini. Udah gitu, dagang itu emang Allah lagi nguji juga ya. Saya belanja habis seratusan ribu. Kemarin Alhamdulillah ada rezeki dari hamba Allah. Mas T di pake buat belanja lagi ceritanya. Belanjanya habis banyak banget. Menuhin warung lagi kan. Menuhin yang dijual. Dari ciki-ciki sampai minuman-minuman. Eh, jualannya. Dari pagi sampai malam tadi jam 11 dan sampai sekarang. Masti cuma dapet duit 7 ribu. Alhamdulillah dapet duit 7 ribu. Sorry, bukan cuma. Tapi Alhamdulillah dikasih rezeki 7 ribu sama Allah. Tambah melankoli selagi. Emang bener kata orang tua dulu. Kalau mau apa-apa itu jangan. Jangan dibawa. Kalau lagi pusing atau lagi bete. Ya jangan dibawa dagang. Mendingan di rumah aja tidur. Karena rezeki itu terkadang. Mempengaruhi dari apa yang kita. Bawa gitu loh. Jadi kalau kita lagi bete. Udah jam 1 loh. Jam 1 lebih 11 menit. Masih ada motor begitu lewat. Itu kalau aku atau tetekku bangun. Bisa disiram air. Ini Jakarta coy. Di sini tuh kejam-kejam orang sini. Kalau lu rese sedikit. Lu bakal dipretelin. Motor lu. Apalagi si tetek. Wah. Dia punya anak kecil soalnya. Diteriakin sama diri panggil. Terima kasih banyak untuk apresiasinya. Karena. Tadi. Cermal masih tayangkan jam 8. Dan ternyata banyak yang masih menunggu segmen cermal itu. Dan. Gak disangka-sangka juga. Segmen itu membuat. Beberapa orang terhibur. Dan. Merasakan manfaat dari. Cermal itu tadi. Selamat pagi siang. Sori dan juga malam. Apabila mungkin ada yang menikmati video ini. Di pada siang hari. Tapi. Jujur. Cermal atau cerita malam ini. Mas T. Tujukan bagi. Teman tidur. Buat teman-teman semua. Jadi. Sudah saya pastikan. Kalau ditayangkannya di malam hari. Terima kasih banyak. Selalu support. Mas T. Terima kasih banyak. Selalu subscribe. Selalu like. Selalu komen. Memberikan. Apa namanya. Dukungan moral. Kepada Mas T. Biar tambah. Apa ya. Biar tambah banyak kemajuan. Coba mesti baca sedikit. Tentang. Beberapa komentar yang. Di Cermal. Untuk. Video yang tadi siang. Juga sudah lumayan. Tapi ini saya baca. Khusus untuk yang di segmen Cermal saja ya. Disini. Ada Mas Fanan. Yang katanya. Astagfirullah. Tuntunlah diri ini ya Allah. Amin. Amin. Kemudian. Mbak Kezia Arsi. Ya Allah katanya. Semoga. Allah senantiasa menuntunku. Dan. Kita semua. Di jalannya. Amin. Ya Allah. Sehat terus. Masti. Semoga selalu dalam melindungan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah. Amin. Teh Yuliantin disana juga ya. Masya Allah. Terima kasih Tete. Kemudian. Mbak Christine katanya berat ini topik. Dalam lagi. Mewek sudah saya. Kalau kata Mas Wijayadi berbesmili katanya. Siap. Waduh. Gimana ini. Self remember Mas Tula. Self remember. Terima kasih Mas Tete. Sama-sama Mas Wijayadi. Terus. Kata beliaunya begini. Kok podoh ini pulang kerja. Selonjoran. Tugas di kantor masih menumpuk. Terkadang buat tidur masih kepikiran. Ya Allah. Ampunlah dosaku yang sering mengeluhi ini. Emang segmen ini aku bikin khusus buat jenengan-jenengan yang lelah-lelah itu loh Mas. Kemudian jangan menyerah. Dan jangan membiarkan masalah mengalahkan kita. Tetap semangat Mas. Percayalah ke depan akan lebih baik dan sukses. Amin ya Allah. Terima kasih Mbak Maisin. Kemudian Mas Hadari Ilyas juga. Terima kasih Mas Tete. Sama-sama. Kata Mas Surib baru nyimak jam 00.50 tadi. Wow. Barusan disimak ya videonya sama Mas Surib. Kemudian Mbak Nita Puspa di sana juga. Yes. Cermal ada lagi. Terima kasih Mas Tete. Sama-sama. Dan juga ada beberapa WhatsApp yang masuk juga. Sebenarnya saya adalah pencinta Cermal. Ya Abang Yusri juga itu yang dibancar Masin juga pencinta Cermal. Sangat-sangat bermanfaat loh Mas Tulus. Satu ada pesan yang Mas Tulus sampaikan ke kita. Meskipun terkadang ada cerita dari diri Mas Tulus sendiri yang mungkin bagi sebagian orang justru bisa dijadikan pelajaran dari pengalaman-pengalaman yang Mas Tete sudah sebutkan tadi. Banyak hal yang memang terus menggerogoti hati ini, menggerogoti diri saya dan saya minta doanya buat teman-teman mungkin video ini tayangnya nanti malam ya. Masih di tanggal 20 juga. 20 malam jam 8 malam Insya Allah. Mas Tete minta didoakan Insya Allah tanggal 21 Mas Tete bertemu dengan seseorang untuk menyelesaikan sebuah masalah dan semoga ada titik terang dibalik semua yang Mas Tete akan selesaikan. Mas Tete akan dapat yang terbaik ya. Sekali lagi Mas Tete bukan tipe orang yang suka diam. Kalau Mas Tete itu daripada penasaran mendingan ngomong aja apa adanya gitu loh. Mendingan diomongin aja apa yang pengen Mas Tete omongin, apa yang pengen Mas Tete sampaikan. Kalau Mas Tete kayak gitu. Di Whatsapp juga ada yang bilang terima kasih banyak tetapi dia memaklumi. Kata dia begini. Saya minta maaf Mas Tete kalau saya lancang. Saya sangat mensupport sekali adanya segmen cermal. Tapi di sisi lain saya juga sangat mengerti kalau Mas Tete capek katanya. Sebenarnya syuting cermal ini enaknya emang malam hari ya. Dan real time. Hari ini syuting besok tayang, hari ini syuting besok tayang itu lebih bagus, lebih fresh. Tapi terkadang Mas Tete itu ya seperti yang Mas Tete bilang. Capek. Terkecuali ini kalau lagi begini kan pikiran lagi ngelayang-ngelayang nih. Pikiran lagi capek. Jadi ya sebenarnya ngantuk tapi gak bisa tidur. Mas Tete itu dikit-dikit keluar air mata, dikit-dikit keluar air mata. Makanya hari ini, di hari ini tanggal 20, eh tanggal 19 ya. Mas Tete itu jarang banget masuk di grup, jarang buka WhatsApp, jarang buka Facebook, jarang buka Instagram. Cuma diemai, bis. Gak ada yang Mas Tete tanggapi hari ini. Doa dan lain sebagainya gak ada yang Mas Tete tanggapi. Baik yang di Instagram, yang di WhatsApp sudah menumpuk pun tidak ada. Jadi, lagi kumat. Lagi kumat pribadinya dimana Mas Tete pengen diem. Mas Tete gak mau diganggu dan Mas Tete gak akan mengganggu siapa-siapa. Tante Ida aja heran. Wow, sampai jam segini belum tutup. Ya namanya, ihtiar ceritanya coy. Dagang sepi dari siang kan terus siapa tahu tunggu sampai malam. Eh ternyata sampai jam setengah satu pun sepi, masih gak ada yang beli gitu loh. Jadi ya wis lah tutup aja wis. Akhirnya tutup, ngobrol-ngobrol sama Tete di depan sampai jam satu tadi. Eh jam satu kurang dikit lah. Baru belinya pulang terus masti syuting sekarang. Laper sih, tapi gak punya nasi. Hari ini gak masak nasi, masak lauk doang. Tapi nasinya nias yang kemarin. Aku tuh paling emang kalau buang nasi. Sangat-sangat sayang sekali kalau buang nasi. Kalau tau di Mejikom itu sudah keras. Masti hancurin lagi, masti rebus air. Masti siram air mendidih. Masti aduk, besoknya matang jadi nasi lagi. Justru gulanya, kadar gulanya sudah sangat rendah. Nah itu yang aku keeman-eman kalau buang makanan. Kalau sekarang udah gak bisa dimakan karena seperempat Mejikom itu keras. Nasinya sudah sangat keras. Jadi bisa dimakan, tapi besok pagi harus masti rebus sinar air lagi. Kemudian masti siram air panas lagi. Baru bisa dimakan. Karena jujur kalau untuk saat ini masti beras aja ya sumbangan dari pemerintah. Karena kan sedang PSBB di Jakarta ya. Dan kami, khususnya saya disini karena saya lumayan familiar di sekitar sini. Jadi RT-nya juga mikir. Oh iya, yang ngontrak-ngontrak di luar daerah Jakarta yang dapetnya cuma masti. Cuma kalau yang lain dapetnya 10 liter. Dapet sardennya bisa 6. Masti cuma dapetnya beras 3 liter. Terus sardennya 2. Mie-nya 5. Gitu. Gak ada minyak, gak ada telur. Kalau yang lainnya ada minyak, ada telur. Ada susu. Nah karena masti itu disini kan istilahnya numpang ya Alhamdulillah tetap dapet. Meskipun 3 liter. Gak sama kayak yang lain. Karena ya masti tahu diri saja. Kan masti sejatinya juga bukan orang sini. Dipikir ya Alhamdulillah lah. Dinikmati saja. Karena ada peraturan baru di Jakarta dimana kita sudah keluar dari kamar itu ternyata kita harus menggunakan masker. Lewat dari situ kita didenda. 250 ribu rupiah. Ini gak gampang coi hidup di Jakarta. Mataku kelihatan bengkep gak sih? Enggak kan? Aku diomelin lah sama orang. Eh kamu tuh bengkep kayak gitu ngapain? Mbak Yung ngomong apa-apa tuh cerita. Aku kalau lagi pengen diem ya. Wardi aja gak berani nelpon. Dia punya firasat. Dia punya feeling. Dari tadi pagi dia sudah telpon terus. Kang. Perasaanku kok gak enak ada apa ya? Gak ada apa-apa. Kang terus lagi pengen diem. Ngerti kan maksudnya? Oh yaudah. Dia gak akan komentar. Kalau emak aku udah ngomong kayak gitu gak akan komentar. Aku tuh kalau lagi pengen diem, yuk diem. Gak ngomong apa-apa. Gak berkomentar apa-apa ya. Lebih senang dengan diriku sendiri yang berdiam diri itu tadi. Di depan warung duduk. Ngeliatin jalanan. Ngeliatin langit. Kayak gitu-gitu doang. Tanpa gadget. Dan dari jam berapa ya? Dari selepas Isa, Mastai gak pegang HP lagi. Dan parusan. Barusan aja pegang HP. Barusan bales WhatsApp-WhatsApp yang masuk. Mastai live. Shooting. Jadi, Mastai selalu berharap mudah-mudahan setiap apa yang Mastai sampaikan. Baik segmen cermal ataupun segmen-segmen yang lain. Itu bisa menjadi manfaat buat kalian. Menjadi manfaat bagi yang mendengarkan, bagi yang melihat. Bagi yang menonton. Supaya, ya, ternyata banyak loh orang-orang yang seperti saya di luar sana. Memiliki gangguan insomnia. Ternyata itu. Terus, Memiliki kemampuan batin. Tapi dia masih belum bisa mensinkronisasi antara kemampuannya dengan dirinya dia. Sehingga dia masih bisa belum mengontrol dirinya untuk, Supaya cepat tidur. Banyak orang-orang seperti itu di luar sana. Ada yang memiliki sindrom sama dengan saya. Di mana ketika dia harus tidur, Dia harus mendengarkan orang berbicara. Atau dengar kipas angin. Atau dengar musik. Atau dengar alunan musik tertentu. Atau dengarin orang yang lagi ngobrol. Atau dengarin radio biasanya. Nah, Bagi orang-orang seperti yang Mas Tia ceritakan tadi itu, Mas Tia sangat bermanfaat bagi mereka. Sebenarnya Mas Tia juga, Gimana ya, Kalau misalnya dikasih kesempatan sama Allah, Siap untuk tiap hari bikin itu nggak masalah. Insya Allah Mas Tia siap. Karena, Sekali lagi, Meskipun kalian beranggapan segmen cermal ini nggak penting. Meskipun kalian beranggapan ini nggak bermanfaat. Tapi kalau misalnya, Ada salah satu tips ataupun cara yang masti sampaikan, Atau keluhan yang masti sampaikan, Atau cerita di masa lalu yang masti sampaikan di sini, Dan menjadi motivasi buat kalian, Secara nggak langsung saya mendapatkan sesuatu di situ. Apa yang saya dapatkan? Yang saya dapatkan adalah pahala. Pahala dari kalian yang memang, Sudah menerima ataupun mengambil sesuatu yang dari Mas Tia sampaikan itu tadi. Semoga terhitung pahala ya, Jadi bermanfaat. Dan Mas Tia juga sering ngerasain dulu, Waktu pulang dari pasar, Pulang dari mana, Posisinya ketika kita tidur, Sudah capek banget gitu ya, Kayaknya enak dengerin radio, Denggerin orang ngomong, Kayaknya adem deh dengerin alunan musik yang, Membuat kita relax di badan kita kemudian, Membuat kita menjadi lebih fresh pemikirannya ya. Jujur demi Allah saya ngantuk banget ini. Sumpah tadi saya nggak ngantuk, Tapi kalau saya sudah ngomong begini saya ngantuk. Dan ini sudah dari kemarin, Mereka sudah mulai berkumpul di rumah saya lagi. Pokoknya mereka kalau di pikiran saya lagi nggak benar, Mereka memiliki feeling yang kuat, Beberapa teman-teman gaib saya ini pasti berkumpul di sini. Dikiranya saya mau ngapa-ngapa gitu loh. Jadi mereka merasakan juga apa yang saya rasakan. Jadi mereka berkumpul. Aduh kok kepalanya kaya telah pada kutunya ya. Selamat malam untuk teman-teman yang masih bekerja malam hari ini. Yang masih lembur mungkin. Lagi menikmati pekerjaannya ya. Menikmati sesuatu yang mungkin saja, Hari ini ada yang dengan hasil maksimal. Ada yang hasilnya kurang. Ada yang pas-pasan, tetap stay pada posisinya. Macam-macam. Untuk yang sedang bekerja, Yang bekerja malam lembur dan lain sebagainya, Mastu ucapkan selamat bekerja. Selamat bertugas. Semoga diberi kelancaran dan kemudahan. Lalu untuk yang sudah di rumah, Sudah beranjak untuk tidur, Mastu ucapkan selamat beristirahat. Semoga lelah kalian ditukar keberkahan oleh Allah SWT. Amin. Kadang itu masti mikir begini loh. Orang pulang kerja, Ada yang naik motor, Ada yang naik bus, Ada yang naik taksi, Naik angkot. Apa di pikiran mereka itu ya? Jam segitu, Sorry, Apalagi Jakarta ya. Jakarta ini padat sekali. Sangat-sangat padat. Terkadang saya kalau berpikir, Misalnya di kereta saya lihat, Mereka sedang duduk menggunakan baju kerja, Membawa tas besar. Saya bertanya dalam hati saya, Apa yang mereka pikirkan? Apa yang mereka sedang ingin genggam saat ini? Di posisi yang ini, Mereka tuh nyari apa? Terus waktu pulang kerja itu, Apa di pikiran mereka? Mungkin ya banyak sekali. Ada yang suka cita, Ada yang lagi seneng, Ada yang gak capai target, Macem-macem. Kadang tuh masti mikir kayak gitu loh. Kalau misalnya di atas kepalanya bisa nyembul tulisan, Celep lagi bete, Celep lagi seneng, Celep lagi apa. Kayaknya seru ya. Dan masti tuh terkadang membaca itu. Masti bisa membaca itu ya. Ketika melihat itu, Masti bisa membaca. Tapi sekali lagi, Yang masti gunakan untuk membaca ini, Untuk menerawang ini untuk diri Masti sendiri. Tidak Masti sebarkan ke siapa-siapa. Jadi Masti udah udah gak boleh menerawang lagi. Melihat sesuatu udah dibenarkan boleh. Tapi kalau hanya menerawang atau meramal, Masti sudah tidak boleh lagi. Jadi, Kenapa Masti selalu bilang selamat tidur, Selamat istirahat. Alangkah senangnya ketika kita ada yang mengatakan selamat tidur ya. Semoga mimpi indah. Gak pernah ngerasain kayak gitu. Aduh abis ini pasti kalau mau tidur ada yang ngucapin ya. Kalau ada yang nonton video ini. Semoga selalu jadi yang terbaik. Dan bermanfaat terus video ini. Dan menjadi bagian dari teman tidur kalian selalu. Menjadikan sesuatu yang bermanfaat juga buat kalian. Dan selalu, selalu, selalu mengarah ke satu yang baik. Apa yang membuat Masti itu sebenarnya melankolis itu apa? Kenapa hari ini, beberapa hari ini melankolis? Satu, Sudah gak ada sesuatu yang harus Masti selesaikan. Dan jujur Masti merasa kayak, Aduh kayaknya gak mampu deh. Cuman, Di sisi lain mampu ayo. Gak apa-apa, hadapi saja. Cuman di sisi lain lagi, Aduh gimana ya, kayaknya gue gak mampu. Terus, Kalau sudah pada posisi down, Sudah pada posisi terendah, Yang saya ingat itu gak ada selain keluarga. Khususnya sama rumah mama dan bapak. Di situ, saya merasa yang gini. Saya mau ngeluh-ngeluh sama adik saya yang malah jadi beban. Saya mau ngeluh sama orang tua saya, Saya udah malu. Dari orang tua saya masih hidup, Sampai orang tua saya sudah meninggal, Masa saya mau ngeluh terus? Dan kalau dulu, ketika saya mengeluh pun, Saya masih bisa berbohong. Tapi sekarang beliau berdua sudah bisa melihat kelakuan saya yang sebenarnya. Dan saya malu. Jujur saya malu. Yang membuat saya menangis itu adalah, Saat ini saya tidak bisa berbohong lagi tentang apa yang saya rasakan. Orang tua saya, Almarhum orang tua saya sudah bisa melihat, Apa yang saya alami, Apa yang saya hadapi, Dan apa yang saya rasakan. Yang saya malu itu itu. Yang bikin saya malu itu itu. Yang bikin saya menangis itu itu. Bukan karena, Oh iya gue yatim piatu, Oh iya saya itu susah atau bagaimana. Tidak, bukan itu sebenarnya. Saya bukan orang susah. Saya hanya belum diberikan yang terbaik dari Allah. Banyak hal yang memang membuat, Sebagian orang itu justru, Ketika Don itu mengarah ke sesuatu yang tidak baik. Bahkan, Saya sempat berpikir yang pengen jalan. Dulu, Dulu pada masanya, Ketika saya, Lagi pusing nih, Saya bisa jalan kaki dari, Pasar Minggu, Entah kemana, Saya jalan kaki aja. Saya jalan kaki. Saya cari apa yang mau saya cari. Saya tidak tahu, Saya mau kemana jalan. Toto di taman atau di halte bis, Saya berhenti, Saya duduk di situ. Nanti sudah capek, Saya pulang sendiri. Dulu waktu saya tinggal berdua sama teman saya, Teman saya sudah pada hafal banget. Nanti dia pulang sendiri, Nanti dia pulang sendiri, Biarin aja. Buat saya itu melegakan sekali. Buat saya itu sangat meringankan beban pikiran saya. Ya meskipun ya secara nggak langsung, Ya lu kan beban lu duit, Berarti lu butuhnya duit. Mungkin dalam arti pikiran orang seperti itu. Tapi di sini, Secara psiki, Saya merasa tenang. Ketika saya melihat jalan. Si Nyai barusan, Ngomong yang, Ayo kita jalan aja, Daripada kamu bete. Dia ngajaknya ke taman, Yang tempat langganan aku. Jadi aku dulu pernah, Pernah bantu orang, Bawa salah satu sosok gendruho, Dan saya jalan kaki dari sini ke, Ketempat yang waktu itu, Kita bagikan nasi box, Yang ada haltenya. Saya jalan kaki ke sana. Karena si gendruho-nya, Maunya berhenti di situ. Oke. Saya letakkan di situ, Dia pengennya ditinggal di taman itu, Ada salah satu pohon di situ, Dan saya, Janji untuk kamu, Jangan mengganggu orang di sini. Kamu saya biarkan di sini, Tapi kamu jangan mengganggu orang. Atau dia iya. Dan si Nyai tadi punya inisiatif, Untuk ayo tulus, Mendingan kita jalan aja. Nongkrong dimana lah. Cuma, Saya sudah sempat bikin status malah. Pengen jalan, Pengen pergi yang jauh. Pengen jalan kakinya juga. Mungkin kalian anggap, Saya kelainan jiwa, Atau kelainan psikis, Atau kelainan apa, Tapi, Buat saya ini, Menenangkan, Ini membahagiakan, Dan ini, Melegakan saya. Buat saya. Tapi gak tau, Saya syuting dulu nih. Atau nanti mau jalan, Atau kemana, Saya juga gak tau. Tapi, Nyai sih, Pengennya, Saya diajak jalan sama dia. Kayak waktu itu, Jalan kaki aja, Sambil ngobrol, Sambil melihat jalanan. Biar aku tenang, Biar pikiran aku tenang. Dan, Aku juga dapat masukan dari Pak Sam, Untuk, Begini loh tulus, Begini loh tulus. Iya Pak Sam, Terima kasih banyak Bapakku, Terima kasih banyak. Pertama kalinya, Saya menghadapi hal seperti ini, Saya gak pernah menghadapi hal sebesar ini sebelumnya, Dengan sedemikian rupa besarnya, Saya gak pernah soalnya, Jadi, Saya sempat merasa takut juga. Akan tetapi, Memang untuk resiko, Sudah saya terima, Dan, Sudah saya jelaskan, Dan, Saya sudah sangat jelas sekali, Untuk, Untuk yang saya harus keluarkan itu, Hanya harta, Bukan, Bukan sesuatu, Dan, Bukan sesuatu yang berbalas dengan hukuman, Maksudnya ya, Jadi, Ya, Saya rasa, Selama masih ada Allah, Saya masih dikasih hidup, Ya insya Allah, Saya masih dikasih rezeki kok, Oleh Allah SWT, Untuk menyelesaikan itu, Jadi, Saya hanya bisa bertawakal saja, Berusaha, Kemudian, Punya atau tidak punya, Tanggal 21, Saya harus bertemu dengan orangnya, Dan, Saya harus selesaikan itu, Jadi, Kalau toh memang mungkin jaringan melihat, Kok, Mas Tulus seperti itu, Kok, Mas Tulus begini, Mesti begini, Begitu, Tolong disimak, Tolong dimaklumi saja, Sebagai orang, Saya ini juga manusia, Saya bukan jin, Saya juga memiliki sifat, Saya juga memiliki perasaan, Saya juga punya titik jenuh di badan saya, Jadi, Saya sangat berterima kasih, Untuk beberapa orang yang memberikan saran, Termasuk Pak Sam, Tetapi, Mohon sedikit juga dipahami, Kalau, Ini pertama kali buat saya, Dalam jumlah yang cukup besar, Seperti itu, Dan, Saya harus berjuang sendiri, Menyelesaikan, Karena tadinya, Awalnya ada yang harus saya jual, Di kampung, Tapi, Saya berpikir ulang, Ada sebuah amanah, Dari almarhum ibu saya, Yang, Tidak bisa saya ganggu-gugat disitu, Dan, Saya pun, Tidak memiliki hak apapun, Jadi, Saya takut, Oke, Beban saya mungkin terangkat, Beban saya terastasi, Tapi, Saya takut di sisi lain, Nanti orang tua saya, Jujur sedih, Karena saya tidak bisa menjaga amanah, Dari almarhum, Atau almarhum, Lihat, Orang lagi digendong anak, Eh apa, Bapak gendong anaknya, Ibu gendong, Anaknya, Rasanya saya, Kalau memang badan saya masih kecil, Saya ingin digendong, Saya ingin kembali ke masa kecil, Pernah gak kalian, Pada titik jenduh kalian, Kalian, Melakukan hal-hal, Konyol, Ya, Seperti saya misalnya, Ketika pengen diam, Ya, Saya gak akan kontak apapun, Saya gak akan buka whatsapp, Saya gak akan buka hp, Saya diam, Saya lakukan kegiatan saya, Tanpa, Embel-embel apapun, Pernah gak ngelakuin hal kayak gitu, Atau misalnya, Kalian bete, Saking stresnya jalan kaki kayak saya, Misalnya, Ngelihat orang jalan, Gawarung kopi, Dan lain sebagainya, Kira-kira pernah gak ngelakuin hal kayak gitu, Atau mungkin, Ekstrimnya, Ada yang sampai mabok, Narkoba, Dan lain sebagainya, Kalau saya, Alhamdulillah, Untuk saat ini, Tidak seperti itu, Dan, Saya sudah bisa memperbaiki diri saya, Untuk mengarah ke sesuatu yang baik, Meskipun dalam posisi, Sedang down, Jadi, Banyak orang-orang yang memang ingin menjadi siapa, Karena apa, Dan sebabnya apa, Tapi, Mereka gak pernah tahu resikonya, Dan Alhamdulillah, Saya dan kalian, Adalah orang-orang beruntung yang, Meskipun, Dalam kondisi sedang bermasalah, Misalnya, Kalau dalam kondisi yang tidak baik, Posisinya, Dalam hal ini, Kalian tetap baik, Dalam hal ini, Kalian tetap melakukan, Hal-hal yang sesuai dengan jalan kita, Hal-hal yang bisa digarisbawahi, Kalau itu baik, Jadi, Bukan sesuatu yang memang buruk, Sesuatu yang mungkin, Orang beranggapan, Oh, Dia kalau lagi stres, Pasti mabok, Misalnya, Dan Alhamdulillah, Saya tidak melakukan itu, Saya lebih senang, Berkeliling, Jalan kaki, Kemudian, Lihat-lihat jalan, Makanya, Saya rasa, Saya ini butuh refreshing, Sebenarnya, Tapi, Mau refreshing kemana, Selamat datang, Sekali lagi, Untuk yang baru datang, Selamat beristirahat, Untuk yang sudah mulai, Baru selesai cuci muka, Baru bersihin muka, Baru pakai krim muka, Buat mbak-mbaknya, Untuk masa-masa juga, Mungkin ada yang lagi, Pakai serum, Sebelum tidur, Ya, Minum obat dulu, Supaya besok pagi, Bisa fit lagi, Pernah mikir gak sih, Ya Allah, Sampai rumah, Cuma numpang tidur, Besok pagi, Udah kerja lagi, Coy, Kejarlah duniamu, Seakan kamu hidup selamanya, Tapi, Kejarlah akhiratmu, Seakan-akan besok, Kau tiada, Jadi, Seimbangkan segala sesuatunya, Raup sebanyak mungkin, Semampu kita, Asal tidak berlebihan, Naik turunnya, Surut pasangnya, Sebuah usaha itu, Buat saya wajar, Banyak hal yang memang, Secara signifikan ini, Ada naik, Ada turun, Ada naik, Ada turun, Dan, Saya aja baru denger kabar, Tadi, Temen saya telpon, Dia kerja di Jakarta Utara, Di Tanjung Priuk, Dan, Dia telpon saya lagi sedih, Kenapa kamu, Saya minus, Jadi dia salah satu retail, Toko retail ya, Yang di jalan-jalan, Hampir semua daerah ada, Toko retail itu, Saya, Saya, Saya tadi dengerin dia cerita sih, Menurut yang dia ceritakan, Pokoknya mereka, Minus 560 ribuan, Kayak gitu, Dan, Sudah dicek, Sudah dicari, Belum ketemu jalan keluarnya, Dia sampai tangis-tangisan sama temannya, Ya Allah, Yang bulan kemarin aja, Saya minus lagi, Ini saya kena 500 lagi, Meskipun dibagi orang lima ya, 100 ribu orang satu dipotong, Dari gajinya, Jadi, Tidak semua yang bekerja hari ini, Mendapatkan kemulusan, Tidak semua hari ini, Yang bekerja mendapatkan sebuah, Kemudahan, Karena banyak sekali yang gagal hari ini, Semoga Anda, Yang lagi nonton video ini, Bukan bagian dari orang-orang yang gagal itu, Dan semoga Allah selalu memberikan keberuntungan, Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, Untuk segala pekerjaannya, Sehingga tidak ada gangguan apapun, Amin, Lagi ngebayangin hidup, Mas T, Makanya saya susah tidur, Lagi ngebayangin pekerjaan, Mas T, Makanya saya susah tidur, Rasanya saya cemen-cemen, Pengen cepat-cepat balik ke kantor, Untuk mengerjakan apa yang ingin saya kerjakan, Manusiawi sih, Manusiawi sekali, Manusia itu ketika sudah, Bisa menyelesaikan satu, Dia pengennya cepat-cepat diselesaikan semua, Merapel hari untuk menikmati sebuah kata istirahat, Westik tumpuk berhari-hari, Kita cepat pengen selesaikan, Biar kita bisa istirahat lebih panjang besok, Kepikiran kita supaya lebih rileks, Hampir sama, Maksudnya juga kayak gitu, Mungkin sebagian besar orang juga berpikir yang sama, Daripada kita menumpuk-numpuk sesuatu, Yang mungkin hanya jadi beban di kemudian hari, Dan sujur hanya membuat kita pusing, West, Mendingan kita hajar sajalah, Kita selesaikan hari ini, Kemudian, Kita buat, Seakan-akan, Semua selesai, Supaya besok kita bisa istirahat dengan, Tenang dan lebih panjang, Gak ngerti mau dikasih judul apa, Cermal ini, Tapi yang pasti mudah-mudahan, Jadi teman buat tidur, Jadi teman, Buat mendengarkan kalian, Eh apa, Teman yang bisa kalian dengarkan, Maksudnya, Sorry masti sudah mulai ngantuk ini, Sumpah, Subhanallah itu motor siapa jam segini ya, Gue lagi sepanang, Gue keluar, Gue gedik, Gak malam ini, Hehehe, 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 Setidaknya meskipun cuap-cuap gak jelas, Ngobrol kesana, Ngobrol kesini, Yang perlu kita tahu, Sekali lagi masih tegaskan, Apa yang Allah berikan ke kita hari ini, Adalah gambaran, Apa yang sudah kita lakukan di masa lalu, Di masa kemarin, Dan apa yang Allah berikan hari ini, Adalah yang terbaik buat kita, Jangan pernah berperasaan ke buruk terhadap Allah, Selalu berperasaan kebaiklah, Supaya semua menjadi baik, Dan Allah itu selalu memberi apa yang kita butuhkan, Meskipun seakan-akan terkadang tidak memberi apa yang kita mau, Tapi yang kita butuhkan selalu Allah siapkan, Dan Allah selalu datang di waktu yang tepat, Kadang-kadang cuman karena kita gak terlalu sabar saja, Seakan-akan tidak akan selesai, Tapi, Setelah kamu berpikir selesai, Ya pasti selesai, Makanya berperasaan gak baiklah sama Allah, Semua yang Allah berikan ke kita, Semua yang Allah takdirkan untuk kita, Ini semua sudah menjadi hak Allah, Dan, Kita tidak pernah tahu, Ada hikmah, Ada pelajaran, Apa yang Allah sedang berikan ke kita, Ada ilmu apa yang Allah sedang ingin tanamkan di badan kita, Kita gak pernah tahu, Banyak sekali, Termasuk, Penguatan, Ketabahan, Kesabaran, Dan menjadikan kita pribadi yang lebih kuat lagi, Jadi, Kita tuh udah gak kaget lagi ketika kita diuji, Dengan ujian yang sangat parah, Wah ini, Terdebes yang pernah saya hadapi misalnya, Tapi di sisi lain kamu gak pernah sadar, Oh iya ya, Dulu saya diuji sama Allah begini itu untuk, Saya sekarang supaya lebih kuat ketika saya diuji, Jadi, Jujur ketika jenengan mungkin dengar saya mengahatkan nasi, Yang sudah keras saya siram air panas, Mungkin jenengan berpikir kok, Urib kok teman-teman Thomas, Mas, Mas, Mungkin jenengan berpikir seperti itu, Tapi, Pada dasarnya adalah kami ini keluarga Jawa, Saya dan orang tua saya itu banyak diajarkan untuk lebih menghargai apapun, Bahkan, Kalau ibu saya, Tas aja itu harus dihormati, Kita bawa tas, Tas yang suka kita pakai kerja, Untuk kita bawa bekerja untuk menyimpan uang hasil pekerja kita, Saya geletakin sembarangan aja ibu saya gini, Kamu gak menghargai tasmu ya, Dia sudah menemani kamu cari rezeki, Dari pagi sampai siang hari, Jadi, Kamis sudah terbiasa, Satu irit, Yang kedua tidak membuang makanan, Yang ketiga menghargai apapun itu, Apapun yang ada di rumah kita, Jadi, Kita gak bisa sembarangan yang, Jadi, Kita tuh andap asornya, Atau sopan santurnya, Bukan cuma sama manusia doang, Jadi, Ibu ku tuh banyak ngajarin, Misalnya dengan, Piring, Kamu jangan letakkan piring sembarangan, Piringnya kan itu membawa rezeki buat kamu makan, Jadi, Semua tuh ada filosofinya, Ada manfaatnya, Ada ceritanya, Ada jalurnya, Dan pasti ada hikmah dibalik semua yang, Allah ciptakan, Ada alasannya, Allah menciptakan bumi untuk apa, Allah menciptakan ini buat apa, Semua ada alasannya, Dan kita, Belum tentu menyadari apa yang Allah rencanakan, Hanya saja, Kita sudah melihat gambaran skenario nya nih, Kira-kira Allah membawa kita kemana, Allah menjadikan kita apa, Dan, Pada seharusnya kita nih mau gimana, Sebenarnya kembali ke diri kita masing-masing teman, Siapapun sampean, Siapapun saya, Semua punya tingkatan masing-masing, Dalam menyelesaikan permasalahan, Dan satu hal, Ada masalah, Ada solusi, Ada gula, Ada semut, Dan Allah sudah mempersiapkan solusinya itu, Jauh sebelum masalah itu dibuat, Kenapa kita gak menemukan solusinya, Karena ketika kita sudah dihantam dengan masalah, Yang kita pikirkan bukan bersyukur, Pernah gak jenengan dapat masalah, Dapat musibah, Dapat musibah, Dapat Allah yang menyebut Alhamdulillah, Pernah gak jenengan lagi musibah, Menyebut Alhamdulillah kepada Allah, Atau ketika jenengan sedang senang, Tapi jenengan bilang, Innalillah pernah atau tidak, Nah ini yang, Ini yang harus kita banyak pelajari, Dwe, Eleng orang duwe, Susah eleng pas duwe, Dwe pun ileng pas susah, Pada posisi ini kamu akan tahu, Apa sih manfaatnya menutupi yang susah, Dengan mengingat-ingat waktu lagi punya, Apa sih manfaat ketika kita gak punya, Tapi ingat waktu punya, Semuanya ada disinkronisasinya masing-masing, Semua ada manfaatnya masing-masing, Dan yang pasti semua ini sudah Allah siapkan, Untuk membuat kita menjadi lebih baik, Daripada manusia yang lain, Jadi patutnya kita bersyukur, Kita diuji sama Allah harusnya senang, Senangnya kenapa? Ya, Dengan diuji kita jadi banyak ilmu, Kita jadi banyak pelajaran yang kita dapat, Kita jadi mendapatkan penguatan yang luar biasa, Yang bisa jadi hanya kita yang terima, Orang lain belum tentu, Banyak orang melakukan maksiat sama Allah, Dijocong maksiat, Banyak orang yang suka berjudi, Dijocong berjudi, Korupsi dijocong korupsi, Banyak orang yang melakukan hal-hal murtad di luar agama, Tapi tetap Allah biarkan, Karena apa? Karena Allah belum tentu menyayangi orang itu, Nah kalau kita sedang diuji, Berarti Allah sangat sayang sama kita, Sekali lagi selamat tidur, Untuk yang sudah mulai beranjak tidur di kamar, Yang sudah mulai kriip, 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 Kriip itu bahasa apa? Yang sudah mulai mengantuk, Subhanallah saya ngantuk banget tuh Ben, Mudah-mudahan setelah ini saya tidur ya, Teman-temanku kebiasaan kalau ini, Bikin aku ngantuk, Biar aku mau tidur, Sekali lagi selamat beristirahat, Untuk teman-teman yang sudah mulai bekerja, Sudah selesai bekerja, Atau pulang kerja, Untuk yang sudah, Atau yang sedang bekerja, Masti ucapkan selamat bertugas, Semoga lancar selalu hati-hati, Ini Mas Taufik, Mas Amat Firdaus ini suka kerja malam nih, Semoga selalu diberi kemudahan, Dan juga kelancaran, Dan, Masti ucapkan terima kasih banyak, Gak ngerti nanti mau dikasih judul apa, Segmen ini, Tapi, Intinya cermal ini semoga bermanfaat sekali lagi, Untuk beberapa cerita-cerita yang sudah Masti sampaikan ini, Bisa menjadi jalur cerita buat jadangan, Bisa menjadi jalur pemahaman, Bisa menjadi jalur yang baik, Untuk menyelesaikan sebuah perkara, Bahwa memang, Seakan-akan tidak terlihat selesai, Tapi, Yakinlah Allah akan menyelesaikannya, Dan yakin saja, Berperasangka baiklah terhadap apa yang Allah berikan ke kita, Karena segala sesuatu yang Allah ciptakan, Semua ada alasannya, Dan semua akan ada manfaatnya buat kita, Ya, Mas Taufik, Terima kasih banyak, Selamat tidur, Selamat beristirahat, Mohon pamit, Mohon maaf, Kalau untuk ada tutur kata yang berkenan, Masti doakan sekali lagi, Semoga untuk yang sedang susah rezeki, Semoga dimudahkan rizkinya, Semoga yang sedang sakit, Semoga Allah sembuhkan sakitnya, Semoga untuk yang sedang dalam masalah, Semoga segera bertemu solusinya, Dan untuk yang belum bertemu jodohnya, Semoga segera bertemu dengan jodohnya, Untuk yang sudah bekerja, Semoga diberikan kelahiran untuk pekerjaannya, Dan semoga selalu diberikan kemudahan untuk jalan baiknya, Amin, Ya Allah, Masti iman pamit, Selamat malam, Selamat beristirahat, Sampai jumpa, Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua, Selamat tidur orang baik,